Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Baik, saya lanjutkan Jadi ini hijab ya Kalau kita sukses Dengan membersihkan hijab-hijab Maka insyaallah Cahayanya Allah akan masuk Dengan utuh Jadi hadir dengan sempurna Disitulah nanti kita akan mengalami Masuknya cahaya Dari berbagai sumber Catatan saya Ada berbagai indikasi Tentang masuknya cahaya ini Indikator-indikator hadirnya cahaya Ini bagi yang mengalami saja Yang tidak mengalami Insyaallah nanti mengalami Kalau kita serius Ini kalau dalam dunia sufi Istilahnya macam-macam Ada yang menyebutnya Kasyaf Ada yang menyebutnya Syahad Temu syahad Ada yang menyebutnya Ma'rifat Cirinya apa Cahaya itu masuk dalam diri kita Kaca cahaya kita Terang oleh cahayanya Allah Ini indikator pertama Ini dimensi rasanya Ini berarti Kalau dimensi rasa Yang ngalami Yang ngerti Adalah Exciting Exciting Jadi Seperti kembiranya kita Kalau mendapat kebahagiaan yang besar Sehingga yang lain-lain kecil semua Mungkin Bayangkan ya mudahnya Kamu nembak Orang yang kamu taksir Bertahun-tahun Kamu incel Akhirnya kamu tembak Dan diterima Itu kan exciting Senangnya luar biasa Kalau Engkau Mendekat ke Allah Dengan serius Tiba-tiba Hanya kebahagiaan Saja yang engkau rasakan Tidak ada lagi Keluhan-keluhan Tidak ada lagi Komplain-komplain Dengan situasi Real hidupmu Kemungkinan Cahayanya Allah sudah Menyusup Masuk dalam diri Exciting Gembira Yang luar biasa Kemudian Yang kedua Oceanic Oceanic ini Menyamudera Seperti samudera Engkau merasa Luas Apapun yang terjadi Seolah-olah Engkau bisa menampungnya Ujian apapun Yang hadir Engkau tidak tergetar Semuanya Engkau terima Sebagaimana Samudera Yang bisa menampung Apapun Yang masuk Dalam dirinya Jadi oceanic Rasanya Meluas Kalau exciting Itu gembira Luar biasa Oceanic itu Rasanya Meluas Hatinya Menyamudera Fenomena Apapun Peristiwa Apapun Dalam hidup Mampu ditampung Dalam dirinya Tanpa ada Keluhan Tanpa ada Protes Jiri yang ketiga Jiri yang ketiga Hadirnya cahaya Adalah Deeply moving Deeply moving Itu Tergeraknya Jiwa Tergerak itu Seperti orang Apa ya Terharu Jadi batin kita itu Sangat tersentuh Itu namanya Deeply moving Di tempat saya Sekarang baru Hujan Mungkin suaranya Terdengar Kayak Seperti lama Tidak hujan Tiba-tiba hujan Itu kan Deeply moving Alhamdulillah Kita rasanya Terharu sekali Dengan hadirnya Cahaya ini Dalam hidup kita Entah tentang apa Entah dari mana Hadirnya Kita gembira sekali Batin kita Meluas Kita begitu Tersentuh Begitu terharu Terharu yang bahagia Bukan terharu yang Seperti apa Deeply moving Itu mungkin Kayak teman-teman Yang sudah Mati-matian Nulis skripsi Bolak-balik Ditolak Akhirnya Ditanda tangani Ujian lulus Exciting Oceanic Deeply moving Kemudian Elevating Elevating itu Elevating itu Naik Mungkin bisa diartikan Melayan Jadi rasanya Kita ini Seperti terbang Mengangkasa Nikmatnya Luar biasa Itu melayan Ini menjelaskan Ini roto susah Ini ya Karena urusannya Rasa Pokoknya Nanti momen-momen Dulu kita pernah Mengkaji Peak experience Itu Cirinya Tidak jauh Dari situ Elevating Kita melayan Rasanya Nikmatnya Luar biasa Dan yang kelima Kolom 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 Itu Tenang Sakinan Jadi Diri kita Yang tenang Ini Seperti Di surat Ataubah Ayat 40 Maka Allah Kemudian Menurunkan Rasa Tenang Dalam dirinya Dan Allah Menguatkannya Membantunya Dengan Bala Tentara Atau Malaikat-malaikat Yang tidak Terlihat Jadi Jadi Orang Yang Mengalami Merasakan Cahaya Dari Allah Batinnya Akan Tenang Kegembiraan Kemudian Rasa Meluas Rasa Tersentuh Rasa Melayang Dan Tenang Yang Luar biasa Ini Momen-momen Ketika Cahaya Masuk Dalam Diri Kita Ini Detailnya Bisa Kita Lihat Ulang Ketika Dulu Kita Membahas Tentang Peak Experience Oke Kita Lanjutkan Teknis-teknisnya Yang Berhubungan Dengan Cahaya Nah Kita Bahas Juga Terminal-terminal Menuju Cahaya Jadi Untuk Menuju Cahaya Ini Kalau Dalam Dunia Tasawuf Dikenal Mangkomat Mangkomat Ini Juga Sering Kita Bahas Secara Umum Ada Beberapa Terminal Untuk Kita Menuju Cahaya Yang Pertama Adalah Kesadaran Atau Dalam Banyak Terminologi Para Sufi Kesadaran Di Di Awal Ini Sering Disebut Dengan Istilah Taubat Jadi Kita Itu Kan Masih Banyak Hijab Hijab Tadi Saya Sebut Ada Dosa Ada Keterikatan Dan Lain Sebagainya Mari 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 Membangun Kesadaran Bahwa Ada Banyak Kesalahan Yang Sudah Kita Lakukan Ada Banyak Salah Jalan Yang Sudah Kita Tempuk Maka Mari Kita Insafi Mari Kita Bertau Bertaubat Adalah Pembersihan Pembersihan Ini Tazkiah Jadi Mari Kita Bersihkan Diri Kita Karena Selama Ini Kita Banyak Kekotoran Yuk Ayo Dipersihkan Dulu Kalau Dalam Istilah Tazawuf Ada Istilah Takholi Membersihkan Diri Ya Kalau Tidak Dibersihkan Nanti Kita Melakukan Yang Baik Baik Jangan Jangan Keliru Jangan Jangan Salah Batin Kita Sedang Gelap Kita Anggap Yang Baik Ternyata Keliru Ternyata Salah Salah Memakainya Salah Menempatkannya Salah Ruang Dan Waktunya Salah Dalilnya Bisa Macem-macem Karena Diri Kita Masih Belum Bersih Maka Perlu Kita Membersihkan Dulu Yang Kotor Kotor Yang Dosa Dosa Kita Tobati Kita Berjanji Tidak Kita Ulangi Lagi Kalau Masih Ada Hasut Masih Ada Dengki Masih Ada Iri Masih Ada Kesombongan Ayo Dihapus Semua Ini Makok Selanjutnya Kalau Sudah Tazkiah Sudah Takholi Baru Kita Tahali Pendekatan Kepada Allah Namanya Mukorobah Ayo Mendekat Pada Allah Dengan Amal Baik Dengan Keimanan Dengan Amal Soleh Ini Terminal Yang Ketiga Jadi Kesadaran Pembersihan Kemudian Pendekatan Kita Mendekat Ke Allah Untuk Menyambut Cahaya Darinya Kalau Kesadaran Sudah Sukses Pembersihan Juga Sukses Pendekatan Kita Sudah Intensif Insya Allah Akan Hadir Pencerahan Dari Allah Itulah Yang Kita Kenal Sebagai Isrok Jadi Isrok Itu Cahaya Yang Diberikan Oleh Allah Inilah Yang Kita Terjemahkan Sebagai Pencerahan Kalau Di Barat Diistilahkan Sebagai Enlightenment Enlightenment Kalau Di Bebas Berfikir Sedalam Dalamnya Dengan Akal Budinya Kita Kenal Istilah Ini Di Awal Modern Tapi Isrok Ini Adalah Pencerahan Yang Sumbernya Dari Allah Karena Kaca Kita Sudah Bersih Dan Kita Sudah Ada Di Jarak Yang Tidak Terlalu Jauh Dengan Cahayanya Allah Yang Semakin Dekat Akan Tambah Terang Maka Terjadilah Momen Isrok Momen Pencerahan Cahayanya Allah Masuk Dalam Zujajah Kita Dalam Cahaya Diri Kita Ini Kalau Pakai Logika Yang Awal Tadi Sebenarnya Allah Itu Selalu Melimpahkan Hidayah Selalu Mencerahi Diri Kita Hanya Saja Batin Kita Kotor Sehingga Cahayanya Allah Tidak Masuk Atau Jarak Kita Terlalu Jauh Dari Allah Sehingga Kecil Saja Cahaya Itu Tertangkap Maka Setelah Kita Tau Batas Kiyah Dan Mendekat Mukor Maka Cahayanya Allah Tertampung Cahayanya Allah Masuklah Dalam Diri Kita Itulah Momen Isrok Hasilnya Pencerahan Apa Ya Hasilnya Adalah Kecerahan Kecerahan Karena Tadi Sudah Mengalami Pencerahan Sekarang Lahirlah Kecerahan Kecerahan Itu Dalam Dunia Tasawuf Dikenal Seperti Kasyaf Sekarang Terlihat Semuanya Sekarang Tampaklah Segala Yang kemarin Rahasia Rahasia Kemarin Tertutupi Tidak Terlihat Hari ini Tampak Semua Terlihat Itulah Kecerahan Atau Kasyaf Jadi Kasyaf Itu Muncul Ketika Hijab Sudah Lenyap Dan Cahaya Hadir Makanya Mukasyafah Itu Dalam Pandangan Saya Selalu Gandeng Dengan Musyahadah Dan Musyahadah Itu Menunjukkan Situasi Diri Yang Ma'rifat Ini Para Sufi Kadang Menggunakan Istilahnya Berbeda Beda Ada Yang Menggunakan Istilah Mukasyafah Ada Yang Menggunakan Istilah Musyahadah Ada Yang Menggunakan Istilah Ma'rifat Mukasyafah Itu Berarti Yang Dilihat Adalah Momen Ketika Jiwa Kita Jernih Sehingga Semuanya Terbuka Kasyaf Itu kan Terbuka Semuanya Sekarang Terlihat Kalau Musyahadah Ini Merujuk Momen Karena Semuanya Terlihat Sekarang Aku Musyahadah Bisa Menyaksikan Semuanya Yang Kemarin Terhijab Oleh Macem-macem Dan Karena Aku Sudah Mampu Musyahadah Maka Sekarang Diri Ini Kategorinya Ma'rifat Jadi Makom Jiwanya Makom Ma'rifat Jadi Menurut Saya Tiga Istilah Dengan Konotasi Yang Sama Hanya Berbeda Levelnya Jadi Yang Lebih Fokus Melihat Ketersingkapannya Menyebutnya Mukha Syafah Yang Lebih Fokus Melihat Melihat Syahadah Melihat Aktifitas Diri Yang Mengetahui Banyak Hal Sekarang Dari Semula Tidak Tahu Apa Menyebutnya Musyahadah Dan Yang Lebih Fokus Melihat Kondisi Diri Dari Tidak Tahu Sekarang Menjadi Tahu Menyebutnya Dengan Istilah Ma'rifat Seperti Imam Bozali Jadi Mukha Syafah Musyahadah Ma'rifat Itu Satu Kondisi Setelah Hijab Lenyap Dan Cahaya Hadir Baik Semoga Teman-teman Sudah Bisa Menangkap Serba Sedikit Penjelasan Kita Malam Hari Ini Tentang Cahaya Materi Terakhir Cahaya Dalam Bentuk Ilmu Orang-orang Tadi Yang Mengalami Ma'rifat Mukha Syafah Musyahadah Ini kan Kita menyebutnya orang Dengan kualitas yang luar biasa Tapi Jangan lupa Di antara Hidayahnya Allah Antara lain Bentuknya adalah Ilmu Di antara Cahaya adalah Ilmu Tadi saya sebut Kisahnya Imam Syafi'i Dengan gurunya Imam Wakil Yang Imam Syafi'i Merasa Ada kesulitan Kesulitan Menangkap Pengetahuan Dijawab oleh Imam Wakil Engkau terlalu Banyak Maksiat Sehingga Ilmu Mudah Nyampe Jiwamu Gelap Ketahuilah Bahwa Ilmu itu Cahaya Berarti Ilmu juga Jenisnya Cahaya Jadi ini Konteksnya Sedikit Berbeda Dengan Cahaya Di atas Cahaya Tadi Saya pinjam Sebentar Teorinya Imam Ghazali Di Uhyak Untuk Menjelaskan Cahaya Dan Ilmu Menurut Imam Ghazali Ilmu itu Cahaya Cuma Jangan lupa Cahaya Ilmu Itu Ada kalanya Menerangi Diri Sendiri Saja Ada kalanya Menerangi Orang Lain Saja Ada kalanya Dan ini Yang ideal Menerangi Diri Sendiri Dan Orang Lain Jadi Teman-teman Ini kan Hakikatnya Sedikit Sedikit Sudah Mengalami Cahaya Paling Tidak Cahaya Ilmu Jangan Lupa Ada Tiga Kategori Tadi Cahaya Ilmu Itu Ada kalanya Menerangi Diri Sendiri Saja Maksudnya Apa Orang Yang Punya Ilmu Ilmu Sangat Berkualitas Dia Manusia Yang Utama Tapi Manfaatnya Untuk Sekililing Kurang Jadi Dia Terang Tapi Dalam Dirinya Sendiri Saja Dia Manusia Unggul Yang Luar Biasa Tapi Dalam Dirinya Sendiri Saja Manfaatnya Sesama Perlu Dimaksimalkan Lagi Biar Tidak Hanya Menerangi Dirinya Sendiri Saja Ini Seperti Lampu Yang Terang Di Lampunya Saja Tapi Tidak Menerangi Yang Lain Ini Juga Kurang Ada Lagi Yang Sebaliknya Bercahaya Menerangi Yang Lain Saja Dirinya Sendiri Tidak Ini Seperti Mungkin Orang-orang Yang Sukanya Menasehati Orang Ilmunya Tinggi Untuk Nuntun Orang Untuk Menerangi Orang Lain Tapi Dirinya Sendiri Tidak Menjalani Orang Lain Jadi Baik Jadi Berkualitas Jadi Semakin Dekat Dengan Allah Karena Dirinya Tapi Dia Sendiri Karena Tidak Menjalani Kualitas Hidupnya Tidak Naik Nah Ini Orang Level 2 Ini Mungkin Untuk Teman-teman Yang kebetulan Jadi Ustadz Kebetulan Punya Momen Untuk Kutbah Untuk Ceramah Untuk Nuntun Masyarakat Di level Apapun Hati-hati Jangan Jadi Yang kedua Ini Ibaratnya Seperti Lilin Dia Menerangi Sekilirinya Tapi Dia Sendiri Leleh Dan Hancur Jadi Menerangi Yang lain Saja Tapi Tidak Menerangi Dirinya Sendiri Ada Yang Dirinya Sendiri Saja Tidak Ingin Berbagi Jadi Dia Sangat Berkualitas Tapi Sekilirnya Tidak Kalau Bisa Yang Nomor Tiga Kita Ini Sedikit Punya Ilmu Kita Jalankan Untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Kita Sekaligus Kita Terangi Yang lain Yang Di Sekilir Kita Dari Situlah Nanti Ilmu Akan Memberikan Manfaat Dalam Hidup Kita Dan Juga Hidup Nya Orang Lain Ini Nanti Akan Membantu Kita Dalam Perjalanan Kita Menuju Allah Membersihkan Jiwa Kita Sehingga Terang Dan Menangkap Cahayanya Allah Oke Terakhir Teman-teman Ini Ada Hubungannya Juga Dengan Cahaya Tiba-tiba Saya Teringat Dengan Nabi Yunus Nabi Yunus Ini Salah Seorang Nabi Yang Nanti Di Salah Satu Momen Dakwah Beliau Pada Umatnya Mengalami Tiga Kegelapan Sekaligus Teman-teman Mungkin masih ingat Ya Kisahnya Nabi Yunus Yang Ditelan Oleh Kan Haus Ceritanya Begitu Sengaja Saya Angkat Bagian Terakhir Ini Dengan Kisahnya Nabi Yunus Karena Saya Melihat Hari ini Kita Banyak Berkubang Dalam Kegelapan 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 Pandemi Mungkin Kegelapan Situasi Global Kegelapan Ekonomi Kegelapan Politik Kegelapan Macem-macem Banyak Sekali Kegelapan Kegelapan Cirinya Orang Dalam Kegelapan Sederhana Dia Bingung Jadi Mana Yang Benar Mana Yang Salah Mana Yang Warna Iju Mana Yang Warna Kuing Dia Tidak Bisa Menentukan Itu Biasanya Orang Yang Hidup Dalam Kegelapan Kalau Teman-teman Banyak Merasakan Itu Akhir-akhir Ini Entah Dalam Bidang Apa Mari Kita Lebih Dekat Lagi Kek Wah Seperti Nabi Yunus Nabi Yunus Itu Mengalami Momen Ditelan Oleh Ikan Faust Sehingga Mengalami Tiga Kegelapan Sekaligus Kegelapan Dalam Perut Ikan Kegelapan Di Dasar Lautan Dan Kegelapan Di Malam Hari Karena Beliau Ini Kabarnya Ditelan Pada Waktu Malam Hari Dan Dalam Kegelapan Itulah Nabi Yunus Memperbanyak Mendekat Allah Dengan Mengucapkan Lafal La ilaha Ilaha Anta Subhanaka Ini Kuntu Minan Zolimi Ya Allah Tidak Ada Tuhan Selain Engkau Maha Suci Engkau Sesungguhnya Aku Ini Termasuk Orang Orang Yang Zolim Jadi Dalam Kalimat Ini Ada Kepasrahan Total Kepada Allah Sekaligus Pengakuan Bahwa Akulah Yang Banyak Melakukan Kegeliman Selama Ini Akulah Yang Banyak Melakukan Kesalahan Selama Ini Aku Ini Hambamu Yang Banyak Melakukan Kegeliruan Nah Dalam Kebingungan Kebingungan Kita Mari Kita Berbanyak Kalimat Dari Nabi Yunus Ini Plus Kesadarannya Jadi Kita Sadari Bahwa Mungkin Segala Kebingungan Segala Kegelapan Hari Ini Itu Antara Lain Karena Andil Ku Sendiri Dengan Kevoliman Kevoliman Di Levelku Maka Aku Bertobat Dan Aku Pasrah Sepenuhnya Kepada Allah La La Ilaha Ilaha Anta Subhanaka Ini Kuntu Minam Lulimi Lulimi Su